Sebelumnya Satres Krim, Pores Probolinggo, Jawa Timur, menetapkan seorang manajer wedding organizer sebagai tersangka kasus kebakaran Padang Savana, Bukit Teletabis, di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Sementara dua calon pengantin masih berstatus sebagai saksi. Padang Savana seluas 50 hektare di Bukit Teletabis, di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, terbakar akibat ulas sejumlah pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Dikitawi kebakaran terjadi akibat flare yang digunakan oleh enam orang pengunjung untuk melakukan pemotretan pre-wedding pada Rabu 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Paran. Dari video viral yang beredar, diduga kuat enam orang pengunjung yang melakukan pre-wedding itu melakukan pembiaran terhadap kebakaran. Dalam video juga tampak api sudah melahap-lahan di lokasi tempat mereka melakukan pemotretan. Namun keedam orang itu tampak tenang dan tidak melakukan upaya pemadaman. Api pun terus membesar dan meluas. Dari hasil penyelidikan kepolisian, kebakaran terjadi karena salah satu dari lima flare asap meletus saat dinyalakan, sehingga mengeluarkan percikan api. Satreslim Polres Prabolinggo, Jawa Timur pun sudah menetapkan satu tersangka, yakni Andri Prabowo Eka Pradana, yang merupakan manajer wedding organizer. Ini berawal dari kegiatan pre-wedding, di mana dalam prosesi pre-wedding itu ada menggunakan lima flare. Jadi empat flare sudah digunakan, untuk satu flare lagi itu ternyata tidak bisa digunakan, dan tiba-tiba meletup. Karena letupan itulah, maka terjadi kebakaran. Jadi ini merupakan tanggung jawab dari pemilik atau manajer dari wedding organizer. Wisnu juga mengatakan, selain karena penggunaan flare, Andri juga tidak memiliki surat izin memasuki kawasan konservasi. Tersangka pun terlancam hukuman 1 setengah tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, lima orang lainnya hingga saat ini masih berstatus saksi. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Akibat kebakaran yang terjadi, hingga saat ini kegiatan wisata Gunung Bromo masih ditutup total. Sementara itu, agar peristiwa serupa tidak teruang kembali, Palaibisar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan memperketat pengawasan di kawasan wisata konservasi Gunung Bromo, terutama untuk wisatawan yang masuk dengan niat melakukan kegiatan seperti priwedeng. Jika ditemukan ada pengunjung yang tidak mengantongi surat izin masuk, maka pihak pengelola tidak segan meminta mereka keluar dari kawasan Bromo. Masyarakat dan wisatawan pun dihimbau agar selalu memelihara kelestarian dan keamanan dari Taman Nasional Gunung Bromo. Ting Deputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!